Hai teman-teman selamat bertemu kembali ya untuk video kali ini saya akan mereview pemasangan ataupun ketinggian kuda-kuda yang saya pasangkan di tempat kerjaan saya sekarang ini jadi tujuan saya untuk mereview hal ini adalah jika teman-teman semua mau membuat rumah seperti ini atau besar seperti ini memang di luar sana lebih banyak lagi yang lebih besar rumah seperti ini ya teman-teman jadi ukuran yang saya pasang sekarang ini adalah 4 meter kalau dulunya sebelum saya pasang ini saya berencana untuk memasangkan kuda-kuda utamanya yaitu tingginya 3 meter 80 jadi menurut saya setelah saya tengok-tengok dari bawah ataupun saya analisa dari bawahnya itu masih kurang tinggi jadi disinilah saya beri inisiatif untuk membuat ketinggian banyak 4 meter teman-teman jadi setelah saya buat tinggi 4 meter jadi kalau saya tengok dari bawah serasi teman-teman ya dan itu pun agak masih agak-agak ragu karena kalau saya tengok dari depannya wah sepertinya kurang 20 cm lagi tetapi biarlah jadi kalau udah 44 meter seperti ini sudah cukup tinggi ya teman-teman ya jadi dalam video yang saya buat ini tidak penting amat lah teman-teman jadi ini hanya sebagai referensi aja bahan pertimbangan kepada teman-teman semua ataupun kepada yang membuat rumah sebesar ini ya teman-teman ya jadi disini saya berbicara bukan sebagai orang yang sudah pandai tidaklah teman-teman teman-teman saya bukannya lah apa-apa dengan orang lain dari mereka yang sudah pinter-pinter teman-teman jadi saya ini hanyalah masih belajar jadi tidak adalah salahnya teman-teman kalau kita selek berubah itu kan lebih baik ya teman-teman jadi saya juga tidak luput dari yang namanya antisipasi raya teman-teman jadi semua kayu itu saya buat uli saya uli semua dengan uli kotor hal ini demi kewetan ataupun bayu itu tidak dimakan oleh rayap ataupun bubuk ataupun kumbang ya teman-teman kita nggak tahu kumbang itu lewat namanya juga punya sayap teman-teman ya juga teman-teman mempunyai proyek ataupun ingin membuat rumah seperti ini ataupun bikin rumah sakit ini saya sarankan pertimbangkanlah sebelum rumah sangat mudah-mudahan dulu berarti banget besar rumahnya dan tinggi tidak mudahnya tersendiri sesudahnya buatlah uli semua seperti ini ataupun buatlah semain uli semua itu agak cukup ke dalam sehingga saat saya bergantung intinya langsung ke dalam tipa jangan lupa teman-teman jika berbuka channel ini ataupun itu adalah tipa pembuangan dimana nanti kalau ada air muncul dari ataman selangsung ke dalam tipa pembuangan jadi disaat kita turun nantinya teman-teman kita ada juga ukuran tinggi bukuannya tidak harus sama kita itu harus memang harus memikirkan dan harus menyesuaikan dengan bisa rumah rumah ini dimasukkan 15 kamarnya juga besar-besar semua teman-teman yaitu di pinggir sebelah itu dipasangkan kekuatan nantinya ingat selalu disiku teman-teman itu adalah benang siku ini adalah situasi disaat saya di atas sembungan 4 meter jadi ini adalah kelihatan ataupun situasi ke bawahnya jadi air dari atas sembung terutu meluncur langsung itu paret di atasnya ya ini adalah ruangan-ruangan di bawahnya dan ini adalah kondisi disaat kita di bawah maksudnya di luar bangunan jadi kita tengok dari jauh serasi dengan tinggi rumah edeng dengan besar rumah tersebut mohon maaf agak kabur sedikit karena disaat saya mengambilkan gambar ini adalah cuaca lagi sedang bendung jadi kurang enak dilihat nah inilah dia posisi dari depan dan sedangkan udah sudah tinggi tapi 4 meter kayak gitu kelihatan masih agak bendek ini adalah dari belakang agak kurang nampak sedikit nah ini dia dari belakangnya ya dari belakangnya ini adalah bagian dalam-dalamnya yang ini adalah ruang keluarga ya dari buang santai ini adalah kamar ini juga kamar ini adalah kamar mandi ya teman-teman disini saya bertujuan bertujuan membuat konten-konten di dalam channel saya yaitu bertujuan untuk mereka yang masih pemula dan belum bisa secara langsung di belajar jadi dengan adanya konten ataupun channel seperti ini saya buat dalam ikhlas yang tujuan baik bukan asal memberikan konten saja tidak seperti itu teman-teman saya seorang youtuber bukan asal seorang youtuber tetapi kalau saya benar-benar memberikan konten yang berlengkapan ya jadi bisa